Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023 kemarin yang dampaknya terasa hingga Suriah dan Lebanon. Tercatat sejumlah peristiwa gempa bumi dahsyat pernah terjadi di berbagai belahan dunia dengan kekuatan yang bervariasi. Dilansir dari laman Australian Geographic. Berikut 10 peristiwa gempa bumi terbesar sepanjang sejarah. Nomor 10. Gempa Asam, Tibet, 15 Agustus 1950, magnitudo 8,6. Gempa pedalaman ini menyebabkan kerusakan luas pada bangunan serta tanah longsor besar. Pusat gempa diketahui berada di wilayah Tibet. Sebanyak 780 orang tewas di Tibet Timur dengan banyak desa dan kota yang terkena dampak di Asam. Nomor 9. Sumatera, Indonesia, 28 Maret tahun 2005, kekuatan gempa 8,7 skala regeter. Gempa ini menewaskan 1.313 orang, dengan lebih dari 400 orang terluka akibat tsunami hingga ke Sri Lanka. Pusat gempa berada 205 km barat Laut Sibolga, Sumatera, pada kedalaman 30 km. Nomor 8. Gempa Rat Islandes, Alaska, 2 April tahun 1965, magnitudo 8,7. Kerusakan terparah akibat gempa ini disebabkan oleh tsunami yang dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 10 meter di Pulau Syamya. Gelombang tersebut menyebabkan banjir di Pulau Angcitka, menyebabkan kerusakan parah. Nomor 7. Gempa pesisir Ekuador, 31 Januari tahun 1906, magnitudo 8,8. Gempa ini menyebabkan tsunami yang dilaporkan menewaskan antara 500 dan 1.500 orang di Ekuador dan Polombia. Tsunami bergerak hingga ke utara San Francisco di pantai barat Taiz, Hawaii, dan Jepang. Nomor 6. Gempa Maul, Chile, 27 Februari tahun 2010, magnitudo 8,8. Gempa bumi maul dan tsunaminya menelan sedikitnya 521 korban jiwa, 56 orang hilang, dan 12.000 terluka. Pusat gempa berada 335 km barat daya Santiago, pada kedalaman 35 km, lebih dari 800.000 orang mengungsi. Nomor 5. Gempa Kamchatka, Rusia, 4 November tahun 1952, magnitudo 9,0. Gempa ini menghasilkan tsunami yang memakan ribuan korban jiwa dan kerusakan luas hingga ke Kepulauan Hawaii. Beberapa laporan menggambarkan terjadi gelombang setinggi lebih dari 9 meter di karena poin. Wahoo! Nomor 4. Gempa Tohoku, Jepang, 11 Maret tahun 2011, magnitudo 9,0. Akibat gabungan dari gempa dahsyat, gempa susulan, dan tsunami mengakibatkan ribuan jumlah korban tewas, gempa ini juga disebut memberikan dampak yang besar pada sektor ekonomi akibat ditutupnya reaktor nuklir. Nomor 3. Gempa Aceh, Indonesia, 26 Desember tahun 2004, kekuatan gempa 9,1 skala regeter. Dalam hal kerusakan dan korban jiwa, skala bencana yang diakibatkan oleh gempa dan tsunami Aceh sangat besar. Total 227.900 orang tewas atau diduga tewas dan sekitar 1,7 juta orang mengungsi di 14 negara di Asia Selatan dan Afrika Timur, pusat gempa berada 250 km Tenggara Banda Asia pada kedalaman 30 km. Nomor 2. Gempa. Gempa Alaska, 28 Maret tahun 1964, magnitudo 9,2. Gempa dan tsunami yang terjadi merenggut 128 nyawa dan menyebabkan kerusakan parah. Kerusakan paling parah terjadi di kota Ancoraeje, 120 km barat laut dari pusat gempa. Getaran dari gempa itu sendiri dilaporkan berlangsung selama 3 menit. Gempa tersebut dirasakan di Alaska serta beberapa tempat di Kanada. Nomor 1. Gempa Valdivia, Chile, 22 Mei tahun 1960, magnitudo 9,5. Gempa ini mendawaskan 1.655 orang, melukai 3.000 orang, dan membuat 2 juta orang mengungsi. Suana pecah gempa panjangnya lebih dari 1.000 km dan tsunami yang ditimbulkan oleh gempa ini menyebabkan kematian dan kerusakan hingga ke Hawaii. Jepang dan Filipina dua hari setelah gempa awal, gunung berapi Pu Yahweh di dekatnya meletus, mengirimkan abu dan huap hingga 6 km ke atmosfer selama beberapa minggu.